Dinamika apa yang terjadi? Apakah dari kubu PKS juga merasa ini agak alop dan cukup lama? Iya, sesungguhnya setelah Pak Wakil Gubernur Sandiaga Uno itu mundur sebagai Wakil Gubernur, ya ini kan sudah dari bulatan khusus ya. Nah, kita berharap memang bagaimana bisa terus ditindaklanjuti. Jadi, agar tidak ada kekosongan di dalam Wakil Gubernur itu. Nah, memang saya kira ini masalah politik ya, ada apa namanya, kita lihat memang ada memerlukan waktu. Nah, waktu inilah saya kira, kalau dari Agustus sampai sekarang ini waktu yang sangat tepat barangkali, apalagi kita di bulan Oktober ini misalnya, untuk Wakil Gubernur sudah bisa, diputuskan ya, sudah bisa diputuskan, kemudian sudah bisa terisi, ini harapan kami.